Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pekan ke-9 ya. Kemarin sudah tanda tangan digital. Kemudian kemarin kita perlu menyimpan kunci publik di suatu server. Namanya kan juga kunci publik. Jadi publik kan harus tahu kuncinya yang mana. Nah, kunci tersebut harus disimpan di suatu server. Suatu data store. Pegambangnya server yang bisa diakses oleh publik. Jadi untuk skema kunci publik kita perlu infrastruktur tambahan. Kalau kunci simetris kan tinggal tuker kunci saja antara pengirim dan penerima. Untuk kunci publik itu supaya kunci publiknya bisa diakses oleh umum. Itu kita perlu infrastruktur tambahan. Oke, untuk hari ini kita bahas publik infrastruktur atau PKI. Masih terdengar ya? Masih terdengar. Oke. Oke, jadi topiknya PKI. Kemudian formatnya. Formatnya berupa sertifikat digital. Kemarin kan tanda tangan digital. Nah, sertifikat digital itu ya mirip. Jadi isinya adalah kunci publik. Seseorang atau suatu organisasi nanti ditanda tangani oleh CA yang punya otoritas untuk mengeluarkan sertifikat. Nah, untuk formatnya X.509. Ini format yang standarnya. Oke, jadi penggunaan kriptografi kunci publik itu sudah meluas di internet. Nah, server itu perlu autentikasi bahwa server tersebut benar-benar asli. Yang dia, apa ya. Jadi isinya dipastikan asli dengan menggunakan kunci publik. Jadi sebelum kita menghubungi suatu server tertentu, kita cek ininya. Kita kayak bikin tantangan. Jadi nantang servernya, nanti servernya akan mengembalikan respon. Nah, kita bisa ngecek apakah server tersebut asli atau enggak. Nanti di belakang. Oke, jadi untuk kriptografi kunci publik, butuh infrastruktur untuk membuat, menyimpan, memverifikasi, dan membuang sertifikat digital. Membuang ini menghapus lah ya. Jadi untuk sertifikat itu ada umurnya, ada expirernya. Nanti untuk, kalau sudah expire berarti otomatis enggak bisa dipakai. Atau bisa juga kuncinya sudah kompromis. Jadi sudah diketahui oleh penyerang. Kita mau bikin kunci yang baru, maka kunci yang lama harus direvoke atau ditarik. Dihapus. Istilahnya di sini dibuang. Oke, jadi ini nanti disimpan di server untuk kunci publiknya. Servernya yang manage siapa? Yang memanage adalah CA. Certificate Authority. Jadi otoritas yang bisa mengeluarkan sertifikat. Kemudian, ini namanya public key infrastructure. Nanti siapa saja berperan, kemudian ada kebijakannya. Di PKI adalah, ini baca saja ya normatif, sekumpulan aturan, kebijakan, prosedur. Ini jadi satu protokol. Kemudian hardware dan software yang dibutuhkan untuk membuat, mendistribusikan, memakai, menyimpan, mengelola, dan membuang sertifikat digital. PKI mengintegrasikan kriptografi kunci publik dengan sertifikat digital dan CA. Jadi, algoritmennya ini, kriptografi kunci publik. Kemudian untuk bendanya, itu sertifikat digital. Kemudian untuk orangnya yang membuat sertifikat adalah namanya CA. Certificate Authority. Untuk mengotentikasi pihak-pihak dalam suatu transaksi elektron. Jadi, kalau misalnya suatu e-commerce, ingin memastikan bahwa pelanggannya bahwa servernya asli, maka e-commerce tersebut membuat kunci publik. Jadi, kunci private-nya disimpan oleh e-commerce tersebut. Kunci publiknya dipublish. Publish ke mana? Bisa di manapun. Tapi yang terpercaya adalah dipublish ke sini. Melalui sertifikat authority. Jadi, CA nanti akan menerbitkan suatu sertifikat yang isinya adalah kunci publik e-commerce tersebut. Nanti di bawahnya ditambahkan tanda tangan digital CA tersebut. Baru bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena CA-nya harus yang terpercaya. Karena CA-nya sudah dipercaya di awal. Begitu. Terus, algoritma yang dipakai adalah kriptografi kunci publik. Jadi, tujuan PKI adalah untuk memfasilitasi transaksi elektronik yang aman. Jadi, kita bisa memastikan keabsahan server tersebut. Misalnya lagi transaksi e-banking. Nah, kalau kita salah server kan bahaya. Jadi, password-nya bisa tahu, P-nya bisa tahu, dan seterusnya. Oke. Kemudian, ini komponennya. Bendanya sertifikat digital. Isinya adalah kunci publik, pemilik. Kemudian identitas pemilik. Kemudian, tanda tangan digital dari CA, Certificate Authority. Jadi, kayak sertifikat kita saja. Kita punya sertifikat, misalnya menang lomba tertentu, namanya kalian di situ. Kemudian, paling bawah itu tanda tangan yang punya otoritas. Yang memberikan sertifikat. Nah, tanda tangan digital dari CA, Certificate Authority. Kemudian, pemilik kunci publik. Ya, ini identitas pemilik ya. Bisa personal, bisa bank, bisa perusahaan. Kemudian CA, ini otoritas yang menerbitkan sertifikat digital. Nah, CA ini harus terpercaya. Biasanya, ya, ini CA harus terpercaya. Kemudian, RA, Registration Authority. Ini otoritas yang memverifikasi identitas pengguna. Jadi, RA ini ngecek di dunia nyata. Identitas dari yang nomor dua, pemilik kunci publik. Benar nggak perusahaannya ada? Kayak gitu. Tapi, kadang nggak dilakuin sini. Kemudian, nanti yang menerbitkan sertifikat adalah CA. Jadi, daftarnya ke sini, Registration Authority. Kalau sudah lolos administrasi, nanti diberikan sertifikat oleh CA, Certification Authority. Oke, nomor lima, Repository. Nah, kumpulan dari kunci publik, semua server yang daftar ke CA, disimpan di Repository. Yang namanya juga kunci publik, ya. Kalau misalnya saya ingin memverifikasi bahwa website e-banking, apa ya, BNI, itu asli atau nggak, maka saya harus download kunci publiknya, gitu. Di mana? Disimpan di suatu repository. Nanti tiap CA akan punya repo-nya sendiri-sendiri, gitu. Jadi, tergantung kita daftar ke mana. Oke, yang disimpan adalah sertifikat digital, yang kunci publik, pemilik tadi. Kemudian, CRL. CRL ini daftar kunci, daftar sertifikat yang sudah dibuang, yang sudah nggak valid. Certificate Revocation List. Jadi, sertifikat yang sudah direvoke, sudah ditarik, itu ada di sini. Jadi, cek dulu di sini. Kalau sudah ditarik, berarti nggak valid. Jadi, ada dua nih. Sertifikat digital dan CRL. Sertifikat yang sudah ditarik. Oke, kemudian aturan atau kebijakan ini masuk ke protokol. Protokol yang terkait dengan TKI. Misalnya, kalau di website, itu kita pakai protokol SSL. Ya, HTTPS itu pakai SSL. Nanti protokol itu caranya gimana? Jadi, dari user itu ngapain dulu? Apakah harus ke CA untuk ngecek kunci publiknya atau yang lain? Dan seterusnya itu di sini. Nomor 6 di protokolnya. Oke, itu ya. Jadi, untuk infrastruktur, kita perlu repository. Jadi, ini disediakan oleh CA. Certificate Authority. Menyediakan repository bagi user untuk mengecek sertifikat yang dia keluarkan. Kemudian, RA ini untuk registrasi. Kemudian, ada lagi protokolnya. Itu masuk ke infrastrukturnya. Kalau yang pemilik kunci publik, ini masuk ke pengguna. Pengguna yang butuh sertifikat publik. Misalnya, dari bank atau perusahaan yang punya website. Nah, itu butuh sertifikat digital. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mungkin kita lanjut saja ya. Biar nyambung. Jadi, ini komponen-komponennya. Ada pemilik kunci. Ini perusahaan. Kemudian, ada... Eh, sebentar. Pihak yang bergantung pada PKI. Tidak tahu nih. Mungkin ini user saja ya. Anggap saja ini user. Kemudian, dia perlu ngecek sertifikat digital. Maka, dia ngeceknya di sini. Repository. Valit atau enggak. Nah, validnya itu dicek di tanda tangan digitalnya. Tanda tangan digitalnya dibandingin dengan yang punyanya CA. Nah, CA juga punya sertifikat digital. Disimpan juga di repository. Terus, RA ini untuk registrasi. Jadi, misalnya perusahaan ingin buat sertifikat digital. Dia registrasi ke RA. Kalau sudah lolos atim registrasi, nanti diterbitkan sertifikatnya oleh CA. Sertifikatnya ditaruh di mana? Taruh di repository. Ini kayak server umum. Jadi, semua orang bisa akses. Tapi, untuk user, itu enggak langsung akses ke sini ya. Ini browsernya yang kerja. Jadi, browser kalau ketemu HTTPS, dia ambil sertifikat di sini. Repository. Kita tinggal klik saja. Oke, ini alurnya. Ya, sudah masuk ke prosedur, ke protokol. Ini dari mana dulu nih? Dari Bob. Ini Bob ya. Bob itu ingin buat sertifikat digital. Maka, sebelumnya dia generate kunci public. Pasangan. Ada kunci public, kunci private. Kunci private tetap dipegang oleh Bob. Enggak boleh disebar. Taruh di mana nih kunci private? Biasanya di server. Misalnya, Bob punya e-commerce. Terus, dia generate kunci public, kunci private. Kunci private-nya taruh di server. Servernya, e-commerce-nya ya. Kemudian, kunci public disebarkan. Bisa disebar langsung. Tapi, kan enggak terpercaya. Misalnya, disebarkan di website dia. Tapi, kan website dia kan belum tentu terpercaya. Bisa di-hack atau diapain gitu lah. Jadi, untuk yang terpercaya itu yang buat adalah CA. Nah, sebelum buat sertifikat digital, harus registrasi dulu ke RA. Kemudian, lolos administrasi. RA ini akan ngecek di dunia nyata, Bob itu bener atau enggak. Punya e-commerce atau yang lain, kayak gitu. Kemudian, setelah lolos, akan diteruskan ke CA. Certificate Authority. Nah, ini menerbitkan sertifikat. Sertifikat digital-nya dikasih ke... Mana nih? Repository harusnya ya. Ini repository enggak ada. Dikasih ke Bob lagi, ya boleh lah. Kan dia yang minta. Cuma, harusnya ditaruh di repository. Ini validation authority apalagi ya? Yaudah, ini repo-nya kita aja ya. Berarti sertifikat digital taruh di repository. Bentar, saya lost di sini. Ini ada yang baru. Validation authority ini. Update normasi ke VA. Nanti sisa. Oke, ini anggap aja repository yang menyimpan informasi sertifikat digital. Ini berarti banyak nih disimpan di sini. Kemudian, nah ini Bob-nya masih ngirimnya manual ya. Jadi, pesan kemudian ditandatangani oleh kunci private miliknya Bob. Kemudian ke sini. Dikirim ke penerima. Nah, ini kalau penerima mau ngecek tandatangannya beneran dari Bob atau bukan. Dia minta ke sini. EA. Validation authority. Harusnya ini minta kunci public-nya aja nih. Minta kunci public-nya ke sini. Kemudian, kalau udah sama, berarti oke. Jadi, kayak gitu. Jadi, dari sisi user itu dia minta kunci public ke validation authority atau dari repository. Kalau di sini saya agak bingung. Kenapa sertifikat digitalnya dikirim juga ke sini. Kemudian sertifikat digitalnya ditaruh, dikirim ke sini. Oke, kita lanjut ya. Jadi, kalau mau skema yang ini. Sertifikat digital itu taruh di repo. Kemudian, kalau misalnya user mau validasi pesan dari Bob, dia tinggal ambil kunci public-nya di sini. Di VA. Jadi, lebih efisien. Karena kalau Bob tiap ngirim pesan, terus harus ngirim kunci public, itu kan double. Jadi, yang dikirim adalah pesan, kunci public-nya, sama tanda tangan Bob-nya. Jadi, double-double. Ini kalau mau manual masih bisa ya. Tapi kalau lewat apa ya. Terotomatis itu harus yang gampang lewat sini nih. Jadi, kunci public-nya tersimpan di suatu server repository yang sudah terpercaya. Ini yang manage adalah CA-nya. Kemudian, ini penyedia sertifikat atau CA. Ini macam-macamnya nih. Ini perusahaan yang membuat sertifikat digital. Ada RSA, Verisign. Apa nih? Ya, ini baca aja nih. Ini perusahaan yang membuat sertifikat digital atau CA. Kalau kalian mau cek, itu bisa di browser. Yang HTTPS itu bisa dicek sertifikatnya. Yang ngeluarin siapa. Kalau misalnya saya share. Eh, gimana ya? Stop share. Sudah terlihat ya untuk share-nya. Cek-cek. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk yang sertifikat digital bisa dicek di sini. Kalau di browser. Jadi, HTTPS. Ini ada gambar gemboknya. Klik. Kemudian, connection secure. Klik lagi. Nah, you are securely connected to this site. Diverify oleh digi-search.in. Nah, ini CA-nya. Jadi, yang ngeluarin sertifikat untuk IPB ACID. Itu digi-search incorporated. Ini PT kayak PT. Bisa dilihat sertifikatnya gimana. Tinggal more aja. More information. Kemudian, yang mana ya. Nah, ini verified by non-view certificate. Nah, ini rantai sertifikatnya. Jadi, IPB ACID itu ditandatangani oleh digi-search. Sertifikatnya. Digi-search ditandatangani oleh digi-search global route. Nah, gitu. Jadi, ini ada rantainya. Ini satu. IPB. Ini digi-search yang TLS 2020. Kemudian, yang digi-search global route. Nah, itu rantainya. Jadi, sertifikat ini ditandatangani oleh digi-search 2020. Digi-search 2020 ditandatangani oleh digi-search route. Oke, terus untuk sertifikat route itu biasanya sudah ada di OS atau di browser. Jadi, untuk verifikasi lebih gampang. Tinggal ambil yang sertifikatnya IPB. Nah, ini pasti kalau kalian connect ke IPB. Itu kan ngambil sertifikat ini. Disimpan di cache. Jadi, sekali aja. Kemudian, ambil yang CA-nya. CA-nya yang nandatangani siapa? Yang nandatangani adalah route. Nah, route-nya sudah ada di browser. Biar lebih cepat untuk verifikasi tandatangan. Di mana ya? Kalau di Firefox, di setting, kalian searching aja. Certificate. Di otoritas. Nah, ini yang disimpan route-nya aja. Biasanya ya. Iya, harusnya route-nya aja. Kalau semua disimpan CA. Daftarnya panjang. Jadi, kayak ini daftar dari CA-nya. Misalnya, camera firma. Nah, ini route-nya. Terus. Digi-sert ada nggak tadi? Tadi kan yang IPB pakai digi-sert. Nah, ini. Yang route-nya ada di sini. Global route CA. Ini contoh-contoh CA. Jadi, untuk sertifikat route, itu disimpan di sini. Di browser. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, ini contoh-contoh CA. Tadi digi-sert belum ada. Mungkin slide ini dibuat, belum ada. Oke, ada singkatan. Ini OCSP. Oke, jadi ini server untuk repository kunci publik. Itu memakai protokol namanya OCSP. Online Certificate Status Protocol. Apakah sertifikatnya masih palit atau nggak. Jadi, nanti ada expire-nya. Kemudian, apakah sudah direvoke. Apakah sudah ditarik. Atau pakai protokol ini. Oke, ini strukturnya. Kayak tadi ya. Jadi, ada CA1. Kemudian kunci publik CA1 ditandatangani oleh RA1. Kemudian kunci publik RA1 ditandatangani oleh root. Nah, root itu ya paling atas. Jadi, ya sudah. Yang paling atas. Nah, untuk sertifikat root. Ini biasanya di-include ke browser. Atau ke sistem operasi. Untuk mempercepat verifikasi. Oke, ini baca saja ya. Ya, gitu. Ini normatif saja sih. Jadi, intinya kayak gitu. Nah, CA ini akan membuat sertifikat untuk user. Jadi, nanti untuk verifikasinya ke atas sampai root. Kalau sampai root itu oke. Berarti sertifikatnya oke. Nah, ini istilahnya sertifikat path. Jadi, jalur sertifikasi. Mulai dari Bob. Isinya adalah kunci publiknya Bob. Ini punyanya Bob. Kemudian expire-nya kapan. Kemudian, tanda tangan dari CA. Di sini yang memperifikasi adalah CA5. Yang mengeluarkan sertifikat. Oke, berarti sertifikat digital untuk Bob ini valid. Cuma, ini CA5 ini harus di-check dulu. CA5 ini valid atau enggak. Nah, untuk nge-check validnya CA5. Lihat sertifikat digital miliknya CA5. Ini CA5. Kunci public-nya segini. Kemudian, ditanda tangani oleh RA2 misalnya. Oke, dicek. Ternyata sama. Jadi, sertifikat digital CA5. Ini dikeluarkan oleh RA2. Oke, terus ke atas lagi. Jadi, ini RA2 punya kunci public segini. Nah, ini sertifikatnya ditanda tangani oleh root. Nah, nanti cek dengan kunci public root. Apakah benar nih? Sertifikat ini valid atau enggak? Kalau valid, berarti oke. Jadi, sampai root itu sudah valid. Jadi, dari paling bawah. Kemudian, naik ke atas. Kalau semuanya valid, berarti oke. Jadi, verifikasinya seperti itu. Kenapa nggak langsung root aja? Root langsung Bob. Root langsung Alice. Soalnya, ini pakai algoritme kunci public RSA. 2048 biasanya. 2048 bit. Nah, misalnya kalau CA5 ini compromise atau enggak valid lagi. Nah, ini gampang nih. Berarti RA2 tinggal bikin kunci public baru. Nanti yang sertifikat digitalnya di-generate ulang. Untuk Bob, untuk Alice, dan yang lain kalau di bawah. Tapi kalau rootnya udah compromise, nah ini susah nih. Kalau dari rootnya udah compromise, nanti harus bikin root baru. Itu lebih susah. Kenapa lebih susah? Kalian harus naruh sertifikat root di setiap komputer. Biar valid semua ke atasnya. Jadi, sertifikat root itu taruhnya di komputer masing-masing. Bisa dari browser, bawaan, atau di OS-nya. Oke. Untuk sertifikat pet. Ini contohnya Visa, Mastercard, punya CA sendiri. Di paling atas itu root CA. Ini enggak harus segini ya. Bisa lebih, bisa kurang. Ini yang RA ini harusnya CA juga. Ini penerbit sertifikat. Ini bukan RA ini ya. Ini harusnya yang CA juga. Karena dia menerbitkan sertifikat untuk CA yang lain di bawahnya. Cuma levelnya lebih tinggi. Ini kayak gini. Paling atas root CA. Kemudian ada Visa, Mastercard, dan seterusnya. Ini contoh untuk misalnya BNI. Cek aja. Untuk BNI itu pakai CA yang mana. Ini kalau di sini pakai digi-sert. Kemudian bawahnya geotrust. Kemudian baru BNI. Berarti tiga level. Ini root-nya. Kemudian CA level 1. Itu geotrust. Bawahnya lagi. yang down-nya. Paling bawah BNI. Bisa cek di sini. Klik aja nih. Update address. Nah, ini digi-sert. Kemudian untuk rantainya bisa dilihat di sini. Nah, sama nih. BNI yang ngeluarin sertifikatnya dari geotrust. 2018. Ini 2018 maksudnya bikin kunci publiknya tahun kapan. Mungkin ada kayak kebijakan juga. Mungkin kalau udah 5 tahun harus ganti atau gimana. Kemudian geotrust. Ini yang menerbitkan sertifikat digitalnya adalah digi-sert global root. Nah, ini udah ada di browser. Kalau mau tahu kayak gimana isinya. Sertifikat digital. Kita lihat di sini nih. Nah, ini untuk identitas. Country. Locality. Organisasi. Kemudian issuer. Ini CA-nya. Dari US. Digi-sert. Common name-nya. Geotrust RSA. Dan seterusnya. Validitas. Sertifikat. Ini. Dari 12 September 2022 sampai 13 Oktober 2023. Nah, ini jangan lupa nge-update nih. Lupa nge-update. Ya, nanti dari. Jadi nggak bisa diakses. Harus di exception. Ini ada before, ada after ya. Jadi kalau kalian komputernya setting tanggalnya salah. Tahun 2021 misalnya. Nah, ini nanti nggak bisa nge-akses BNI. Kenapa? Karena sertifikatnya nggak valid. Jadi ini validnya kan setelah 12 September 2022. Jadi kalau ada kayak gitu, cek lagi tanggalnya. Kalau tanggal di komputer nggak valid, itu nggak bisa akses juga. Kemudian info public-nya pakai RSA. 2048 bit. Ini exponent-nya. Ini modulus-nya. Dalam hexadecimal. Yang mode kemarin. Kalau di soal, contoh soal, modnya cuma mode 23 kayak gitu kan. Nah, modulus-nya segini nih. Kalau yang beneran. Gede. Ini exponent-nya. Kemudian serial number ini didapat dari hash ini. Ini bisa dihash kemudian untuk serial number-nya. Atau fingerprint. Kemudian untuk signature algoriturnya pakai SA256 dengan RSA. Jadi kunci public-nya nanti dibuat hash-nya dengan SA256. Kemudian hash-nya ditandatangani oleh kunci private-nya CA. Dapat tanda tangan digital dari CA. Jadi kunci public server plus tanda tangan digital CA itu menjadi sertifikat digital. Kemudian untuk formatnya kayak gini. PEM sertifikatnya. Kemudian kalau yang lengkap. Ini rantainya. Ini yang sertifikatnya kayak gini. Jadi kunci public dari BNI. Kemudian bawahnya adalah tanda tangan digital dari DigiSert. Cuma ini formatnya di... Ya format PEM ya. Jadi di... Apa sih namanya? Base64. Jadi kayak gini. Kemudian untuk chain-nya harusnya lebih panjang. Nah ini chain-nya. Ini yang punyanya BNI tadi. Sama kan ya? Iya. Sama. Terus yang ini punyanya DigiSert. Yang intermediate. Kemudian yang paling bawah ini punyanya DigiSert yang root. Cek tiga-tiganya sampai root berarti valid. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Maksudnya paham nggak nih ilustrasinya. Cek cek. Masih connect kan ya? Masih Pak. Oke. Jadi kita pengen menyebarkan kunci public kita ke umum gitu kan. Cuma mau ditaruh di mana? Sama yang validasi siapa? Nah supaya valid. Itu kita taruh di servernya CA. Sama yang tanda tangan adalah dari CA. Certificate Authority. Misalnya Geotrust. Nah ini bayar nih. Untuk dapetin sertifikat digital. Kalau ke sini. Geotrust. Terus untuk validasinya. Nggak cuma satu langkah ya. Dari kita kemudian ke CA kita. Kemudian dari CA kita ke atasnya. Sampai dapet root. Gitu. Berarti valid. Misalnya kalian mau bikin sertifikat digital. Kalau yang terpercaya di. Yang keren ya. Kayak Resign. Atau DigiSert. Nah bikin di sini. Kalau yang gratisan. Pakai Let's Encrypt. Terpercaya juga. Gratis dan auto. Apa ya. Auto renewal. Jadi kalau udah expire. Dia otomatis. Bikin baru. Jadi kalau perusahaan besar. Kalau mau keren. Ya kesinilah DigiSert. Masa gratisan. Kayak IPB ini kan. Masa pakai Let's Encrypt kan. Gak keren. Ini pakai DigiSert. Kalau kalian punya server. Ya buat develop atau apa. Butuh SSL. Ya udah pakai aja yang ini. Let's Encrypt. Nah ini tuh gratis. Gratis bukan berarti jelek ya. Cuma gak keren aja. Kalau buat website. Perusahaan besar. Oke ini kayaknya gak susah nih. Kalau diakses dari dalam. Oke kita lanjut ke materinya. Ini untuk ngecek sertifikat yang ada di browser. Tadi yang root sertifikat itu disimpan di browser. Oke kalau daftar CA tidak ada di browser. Jadi rootnya gak ada di browser. Berarti sertifikat digitalnya dia bikin sendiri. Nanti akan muncul warning. Kalau di browser. Bisa di. Apa ya. Bisa di. Atau di. Ya udah ditutup. Jadi kalian bisa. Misalnya ngakses server lokal. Pakai HTTPS. Belum ke CA. Ya tentu belum ke CA ya. Karena pakai IP private. Nah itu tinggal di. Apa ya istilahnya. Saya lupa ininya. Nanti akan muncul di browser juga. Akan disimpan di browser. Jadi tadi di. Certificate. Nah ini untuk server. Nah ini misalnya server lokal. Nah itu sertifikatnya lokal juga. Jadi belum ke CA. Nanti add exception. Nah ini. Untuk ke sertifikat yang di generate di lokal. Ini kalau mau lihat isinya. Terus. Certificate digital. Ini udah ya. Kayaknya double-double. Oke. Nah ini sebelum pakai HTTPS. Kalau zaman dulu. Masih plain kayak gini. HTTP. Ini ada website. Klik wca.com. Kayak gini. Belum dilindungi oleh. SSL. Belum pakai sertifikat digital. Dan yang lain-lain. Modusnya dia buat penyerang membuat website dengan nama domain yang mirip. Dengan klik BCA. Kayak gini. Nah. Orang kalau salah ngetik kan. Bisa juga kesini nih. Klik BCA. BCA. Kalau celik. Ini. Variasinya. Terus. Tampilannya disamakan kayak gini. Kan tulisannya kecil-kecil di atas nih. Jadi pokoknya tampilannya sama. Orang percaya aja kalau itu website-nya BCA. Kemudian. Usernya memasukkan pasti username, password. Nah. Itu nanti akan ditampung ke server penyerang. Username, password udah dapet. Gampang. Gitu kan. Terus setelahnya gimana? Yaudah refresh aja. Refresh balikin ke website yang asli. Kalau saya kayak gitu. Jadi kayak. Oh. Loginnya. Jagal. Loginnya reload lagi. Jadi dia login lagi. Ke website yang aslinya. Cuma kan penyerang udah dapet tuh. Username sama password. Nah. Ini yang belum pakai. SSL. Jadi. Servernya. Kita tidak tahu server siapa. Untuk memastikannya. Oleh karena itu. Untuk server sekarang. Yang butuh security. Itu pakai sertifikat digital. yang dikeluarkan oleh CA. Nah. CA-nya yang terpercaya. Ini kayak ngulang aja ya. Lewat aja deh. Nah. Isi sertifikat kayak gini. Identitas. kemudian kunci public-nya. Kemudian. Nama CA-nya. Isure. Setelah itu dihash. Menjadi message digest. Pakai tadi misalnya SLA 256. Berarti ini 256 bit. Kemudian ditanda tangani. Dengan kunci private CA. Yang kemarin kan ya. Tanda tangan digital. Memakai kunci private. Terus hasilnya adalah. Tanda tangan digital dari CA. Nah. Ini jadi sertifikat digital. Untuk verifikasi. Berarti sama. Isi sertifikat. Di hash. Jadi message digest. Kemudian. Tanda tangan digitalnya. Di decrypt. Pakai kunci public CA. Kunci public CA. Ya. Pasti udah ada di. Repository. Tinggal ambil. Kemudian bandingkan. Kalau sama berarti. Sertifikatnya valid. Begitu. Cuma. Harus ada langkah tambahan lagi. Jadi. Tadi kan ambil kunci public CA. Untuk memverifikasi. Nah. Kunci public CA-nya. Harus diverifikasi juga. Itu bener enggak. Kunci publicnya CA. Sampai ke root. Kalau sampai root. Benar semua. Berarti valid. Oke. Ini contoh. Tampilannya. Untuk sertifikat digital. Ya. Mirip-mirip kayak gini lah. Cuma bentuk text. Gitu aja. Ini kan. Sama juga nih. Connection secure. Tadi di sini. View certificate. Nah kayak gini. Kalau di command line. Itu bentuknya. Seperti ini. Ada versi. Serial number. Kemudian. Algoritma untuk. Tanda tangan. Pakai apa hash-nya. Ini pakai MD5. With RSA encryption. MD5 dengan. Enkripsi RSA. Kemudian issuer. C ini country. ZA. ZA mana? Ada yang tahu nggak ZA? ST ini state. Kalau di sini provinsi. L itu lokasi. O-nya itu organisasinya. OU. OU apa ya? Lupa sih. Organization unit. Divisinya. Kemudian CN ini common name. ZA ini Afrika Selatan. ZA Afrika. Dia bekas sejajan Belanda. Kemudian ini validity. Dari kapan sampai kapan. Kemudian ini subjeknya. Kemudian. Ini kunci publiknya. Kemudian yang bawah adalah. Tanda tangan. Tanda tangan digital. Oke. Kunci publik untuk RSA itu. Ini masih 1024 bit ya. Modulusnya. Dan eksponen. Ini eksponen biasanya. Sama nih. Segini. Modulusnya yang beda. Kemudian ini tanda tangannya. Pakai MD5 dengan RSA. Nah ini kenapa saya enggak suka RSA. Karena tanda tangannya panjang. RSA 1024 bit. Ya panjang segitu. Jadi isi dengan tanda tangan itu hampir sama panjangnya. Kalau yang sekarang pakainya yang ECC. Elliptic Curve. Yang lebih pendek. Tapi security-nya sama. Oke. Contoh yang lain. Verisign. Kemudian ini prosesnya. Ini udah ya. Jadi ke CA. Kemudian CA akan merebitkan sertifikat. Untuk alis. Ini prosesnya. Prosesnya. Lihat aja yang ini ya. Nah ini udah cukup nih. Untuk prosesnya. Identitas. Kunci publik. Kemudian nama CA di hash. Nah hash-nya. Tergantung algoritmenya pakai apa. Kemudian di tanda tangan ini. Di encrypt dengan kunci private CA. Dapat tanda tangan digital CA. Nah ini prosesnya kurang lebih sama. Ini contohnya. Ini contoh aja ya. Bukan aslinya kayak gini. Nanti formatnya pakai yang X509 tadi. Yang tampilannya kayak gini. Ini format sertifikat digital yang dipakai. Yang standar. Nah ini formatnya X509. Kemudian untuk informasi lebih lanjut. Lihat aja wikinya. Ini ada tiga versi. Versi 1. Versi 2. Versi 3. Ini field-fieldnya. Apa saja yang harus diisi. Apa saja yang opsional. Kemudian. Nah ini gambarannya. Jadi ini udah lengkap ya. Versi 2. Maksudnya field-nya udah lengkap. Di sini. Sesuai dengan standar X509. Bedanya dengan versi 1 di sini. Versi 1 yang ini nggak ada. Nah semua isinya di hash. Pakai algoritma hash tertentu. Kemudian di encrypt dengan private key CA. Kemudian dapet tanda tangan digital dari CA. Nah digabungin isi dengan tanda tangan digital dari CA. Itu jadi sertifikat digital. Oke. Setelah di kasus. Silahkan dicek aja. Oke. Oke ini proses penggunaan. Ini berarti dari sisi user. Oke ini berarti asumsi ya. Asumsinya pemilik kunci publik. Itu sudah memiliki sertifikat digital. Kemudian pemilik kunci publik mengirim pesan ke pihak kedua. Nah penerima pesan memverifikasinya. Memverifikasi tanda tangan digital dengan kunci publik pengirim pesan. Ada dalam sertifikat digital. Nah untuk mengambil sertifikat digital ini di servernya CA. Di repositorynya CA. Gitu. Jadi sudah terpusat di repositorynya CA. Proses verifikasi. Ini kalau mau iseng silahkan nih. Jadi cari kunci publik CA. Kemudian cari sertifikat digital. Nanti tentukan sertifikat digital tersebut asli atau tidak. Cuma ini PR ya. Yang di hash itu semuanya. Maksudnya bukan kunci publik. Ini aja. Jadi semua ini. Semua ini digabungin. Kemudian di hash. Terus nanti bandingkan dengan tanda tangan digital yang di-dekripsi dengan kunci publik CA. Kalau sama berarti sertifikatnya valid. Oke. Terus untuk verifikasi pemilik sertifikat digital. Misalnya situs bank BNI itu benar atau bukan. Itu pakai teknik challenge dan respon. Jadi klien memberikan challenge. Servernya memberikan respon. Biasanya challenge-nya gini. Jadi saya sama bank BNI gitu kan ya. Saya punya text. Kemudian saya encrypt pakai kunci publik BNI. Kirim ke BNI-nya. Nanti BNI akan decrypt dengan kunci private-nya. Terus BNI ngirim text aslinya ke saya. Kalau text-nya sama berarti BNI punya kunci private-nya. Jadi server BNI-nya adalah benar gitu. Secara umum seperti itu. Jadi klien generate random. Random apa text atau angka. Di-encrypt. Kirim ke server. Nanti server decrypt. Nanti balikin ke klien. Kalau sama berarti oke. Itu challenge respon. Nah ini string acak. 128 bit. Ini sudah masuk protokolnya ya. Kemudian. Klien meminta server mengenkripsi string tersebut dengan kunci private-nya. Seharus klien mendekripsi cybertext dengan kunci public. Kalau ini tadi saya beda dikit. Jadi string acaknya dikirim plaintext. Kemudian server akan mengenkript dengan kunci private. Kayak di tanda tangan ini gitu. Kemudian sampai ke user. User akan mendekript dengan kunci public dari server. Kalau sama berarti server-nya asli. Jadi klien ngirimnya berupa plaintext. Ngirim challenge. String acak. Kemudian server akan mengenkripsi dengan kunci private. kemudian server akan mengirim cybertext ke klien. Lalu klien akan mendekripsi cybertext dengan kunci public yang ada di sertifikat digital. Kalau hasilnya sama berarti server-nya asli. Oke ini berapa slide sih. 40-45. Ini jenis sertifikat digital. Bisa untuk server. Biasanya untuk server ya. Satu server, satu sertifikat. Bisa juga untuk personal. Kayak kemarin yang PGP, email. Itu sifatnya personal. Tapi kalau mau bikin. Kalian mau bikin ke CA untuk personal. Bisa juga. Bisa untuk organisasi. Misalnya IPB. Apapun server di dalam IPB. mau dikasih sertifikat yang sama. Itu bisa. Di sertifikatnya mencakup organisasi. Bisa kalian cek aja di sini. Dia mencakup ke mana aja. Lihat di sertifikatnya. View certificate. Nah ini yang ini. Kalau bintang berarti bawah-bawahnya ikut. Pokoknya bintang berarti PBACID. Mau HF portal, sedun portal, SIMAC. Sertifikatnya sama. Ini sertifikat untuk organisasi. Atau bisa juga untuk developer. Terus ada expire untuk sertifikat digital. Kemudian ada CLL. Certificate Revocation List. Ini daftar sertifikat yang sudah ditarik. Dicek di sini juga. Kalau sudah ditarik berarti sertifikatnya tidak valid. Walaupun belum expire. Kemudian dipakainya di mana? Di SSL. Nah di HTTPS. Pakai sertifikat digital. Kebanyakan di sini. Jadi SSL ini dipakai di web. Kemudian di email. Nah banyak nih. Jadi HTTPS. Kemudian SMTPS. Pokoknya yang pakai secure. Itu pakainya SSL. Kemudian di email ada ini SMIME. Ini jarang dipakai. Ada lagi SET. Ini baru dengar juga. Kalau di IP. IP secure standard. Paling banyak di sini SSL. Terus caranya. Bentar nih apa lagi. Ini bahasa SSL mungkin ya. Bahasa SSL. Jadi untuk SSL itu mengenkripsi isi pesan. Jadi misalnya HTTPS. Berarti isi webnya. Saat dikirim dari server. Itu akan dienkripsi. Jadi di tengah jalan itu tidak bisa dibaca. Kecuali oleh kedua pihak. Yang punya kunci simetrisnya. SSL pakai kunci simetris. Kemudian sampai ke penerima. Dia yang bisa baca. Karena punya kunci simetrisnya. Caranya adalah. Ini dari pengirim. Dari server. Pesan. Kemudian. Sebentar. Di awal ini pertukaran kunci. Jadi generate. Session key. Ini kunci simetrisnya. Jadi untuk tiap sesi SSL. Itu dia akan generate kunci simetris. Ini enggak ada keterangan. Saya agak bingung nih. Ini jelasin yang mana. Oke. Terus pesannya dienkripsi dengan session key. Jadi pakai kunci simetris. Algoritme kunci simetris. Kenapa enggak pakai kunci public. Karena kunci public itu sangat lama. Untuk proses enkripsi. Apalagi kalau pesannya panjang. Nah itu lama banget. Jadi untuk enkripsi nya pakai kunci simetris. Yang di generate di sini. Kemudian. Kemudian. Nah. Untuk. Membuka kunci simetrisnya ini. Supaya penerima tahu kunci simetrisnya. Maka kunci simetrisnya dienkrip. Pakai kunci public penerima. Jadi yang dikirim adalah pesan yang sudah dienkripsi. Ini enggak bisa dibaca. Kemudian. Plus. Kuncinya. Kuncinya dienkrip dengan kunci public penerima. Jadi. Yang dikirim adalah pesan dan kunci simetris. Nah. Terus dikirim. Nah. Sampai penerima. Maka yang di dekripsi adalah kuncinya dulu. Jadi kuncinya di dekripsi dengan kunci private. Nanti dapat kunci simetris. Kunci simetrisnya digunakan untuk mendekripsi pesan. Gitu. Jadi pakai dua. Kalau SSL pakai dua. Kunci public untuk verifikasi server. Kemudian untuk mengenkripsi kunci simetris juga. Kemudian. Yang kedua adalah kunci simetris untuk mengenkripsi pesan. Karena yang kunci public itu untuk enkripsi lama. Jadi untuk enkripsi pakai kunci simetris yang lebih cepat. Oke. Itu saja selesai. Yang ini. Kayaknya jelasin yang skema SSL. Nanti kita bahas di protokol. Oke. Ada pertanyaan dulu. Untuk sertifikat digital. Intinya di sini sih. Jadi kemarin kita sudah bahas tanda tangan digital. Kemudian salah satu penggunaan tanda tangan digital. Selain untuk pesan biasa ya. Dipakai untuk memvalidasi kunci public suatu subjek. Suatu organisasi. Nah kalau isinya adalah kunci public. Maka disebutnya adalah sertifikat digital. Nah ini istilahnya. Sertifikat digital. Isinya adalah kunci public. Bukan pesan. Oke. Itu saja dari saya. Sebelum saya tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Stop share. Sama-sama. 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 Sama-sama.